Tukani 46 tahun diduka hilang di Sungai Brantas, Desa Boro, Kecamatan Kedung Waru, Tulungagung, Rabu, 18 November 2020 sore. Saksi melihat, Tukani datang menggunakan sepeda sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Diduka tergelincir, warga hanya menemukan sandal, pakaian, dan sepedanya di tepi aliran Sungai Brantas. AKP Siswanto Kapolsek Kedung Waru kepada Suryamaleng.com membenarkan adanya kejadian tersebut. Tukani memang biasa mandi di sungai tersebut serta selalu memarkir sepedanya di mulut jalan ke arah Sungai Brantas. Kejadian berawal ketika warga tidak menemukan Tukani di lokasi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Padahal, menurut saksi, Tukani datang dengan sepedanya sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Warga pun berusaha mencari Tukani di sepanjang aliran Sungai Brantas. Setelah tidak membuahkan hasil, warga akhirnya melapor ke Polsek Kedung Waru. Warga yakin, Tukani hanyut di aliran Sungai Brantas saat sedang mandi. Siswanto mengatakan pihaknya menemukan jejak kaki terpleset di dekat sandal dan pakaian Tukani. Hal ini menguatkan dugaan bahwa Tukani hanyut di Sungai Brantas. Sesuai keterangan keponakan korban, Tukani diinformasikan mempunyai riwayat sakit epilepsi. Siswanto kembali menjelaskan bahwa hingga Kamis 19 November 2020 masih dilakukan pencarian oleh polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!